Intro Hai semua, selamat datang kembali Di nonton with Mr. A Seperti biasa, kali ini Mr. A mau membahas episode terbaru dari serial What If yang berjudul What If Ultron Won Dan spoiler warning buat kalian yang belum nonton serial ini karena konten ini full spoiler Film ini diawali dengan The Watcher menjelaskan kalau di universe ini sebuah kiamat dimulai dari seseorang Tony Stark memimpikan perdamaian setelah melihat Citauri Scepter yang berisikan Mind Stone Dengan Mind Stone, ia menciptakan Ultron untuk mewujudkan mimpinya Tapi Ultron hanya melihat satu jalan menuju perdamaian yaitu genosida seluruh kehidupan Untuk mencapai tujuannya, ia membutuhkan tubuh organik yang dapat menggabungkan kekuatan manusia, mesin, dan pikiran menjadi satu, yaitu The Cradle Di timeline utama, The Avengers berhasil mencuri The Cradle dan menciptakan Vision, tapi di universe ini Ultron berhasil mendapatkannya Ia pun mengunggah dirinya ke The Cradle dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bumi Ia mencari kode nuklir dan meluncurkan seluruh misil nuklir ke seluruh dunia Para anggota The Avengers yang menghadangnya tidak berhasil melumpukan Ultron Clint dan Ned yang kemungkinan ingin membantu tidak bisa apa-apa karena ternyata Ultron telah meluncurkan seluruh misil nuklir ke seluruh dunia Ultron berselebrasi akan kemenangannya Tapi dari belakang, My Titan kita, Thanos, muncul menggunakan Infinity Gauntlet dan berniat mengambil Mind Stone dari Ultron Ultron yang melihat Infinity Gauntlet milik Thanos langsung memotong Thanos menjadi dua bagian dengan laser Serta mengambil dan menggunakan kelima Infinity Stone milik Thanos Dengan keenam Infinity Stone, Ultron menyadari terdapat dunia lain selain bumi Setelah itu, ia membuat Ultron Sentinel dan pergi ke planet lain untuk melakukan genosida Ia pergi ke Asgard, Sovereign, Scar, Ego the Living Planet, dan Shandar Saat di Shandar, ia dihadang oleh Captain Marvel yang membawanya ke inti planet Tapi Ultron yang sudah overpower berhasil mengalahkan Carol dengan mudah dan menghancurkan siisi planet dengan kekuatannya Setelah selesai menghancurkan Zandar dan menyadari misi perdamaian yang telah selesai Ternyata, kesadaran Ultron naik tingkat ke tingkat yang sebelumnya tidak dapat dicapai Ia bahkan sadar akan kehadiran The Watcher Dan ia sadar akan keberadaan multiverse Bahkan The Watcher sampai kaget dan takut akan hal tersebut Di bumi, Ned dan Clint yang selamat karena menaiki Queen Jet Pergi ke Rusia untuk mencari cara mengalahkan Ultron Di sana, mereka dihadang oleh banyak Ultron Sentinel Namun mereka berhasil mengatasinya Setelah itu, mereka pergi ke KGB Archive Untuk mencari berkas AI yang dapat mengalahkan Ultron Di sana, Ned menemukan Shield Red Guardian dan membawanya Setelah itu, mereka berusaha mencari berkas yang tepat Diawasi oleh The Watcher yang menaruh harapan ke mereka berdua Sambil dibayang-bayangi oleh kehadiran Ultron Saat hampir mendapatkan berkasnya, Clint merasa bahwa hal yang mereka lakukan sia-sia Dan Clint pun menyerah Tapi Ned menyemangatinya Saat Ned mencari berkas di kota Clint sebelumnya Ia menemukan berkas Dr. Zola Di sana terdapat informasi yaitu ada AI dari Dr. Zola yang berada di pangkalan tua Hydra di Siberia Setelah itu, mereka berdua pun pergi Di ruang antar realitas, The Watcher merasa senang karena masih ada harapan untuk multiverse Tapi tiba-tiba, Ultron datang dengan menghancurkan dinding realitas dan menemukan The Watcher Kembali ke Ned dan Clint, mereka pergi ke Siberia untuk mencari AI dari Dr. Zola Setelah itu, Ned menuju satu komputer dan menyalakannya Setelah itu, AI dari Dr. Zola aktif dan Ned meminta pertolongan kepadanya AI Zola menduga mereka akan memintanya untuk menyusup ke kode milik Ultron Dan meretasnya dari dalam sama seperti saat ia meretas shield dari dalam Awalnya, AI Zola menolak, tapi saat diancam akan dihancurkan Akhirnya ia setuju untuk membantu Ned Setelah itu, Ned menelpon Avenger Tower untuk memancing para Ultron Sentinel Sedangkan Clint sedang mengupload AI Zola ke dalam panahnya untuk disuntikan ke salah satu Ultron Sentinel Setelah selesai, mereka membakar komputernya Tak lama berselang, para Ultron Sentinel datang berniat membunuh Ned dan Clint Setelah itu, Clint menembakkan anak panahnya ke salah satu Sentinel untuk mentransfer AI Zola ke dalamnya Setelah itu, mereka pergi berlindung Ternyata, rencana mereka berhasil AI Dr. Zola berhasil terunggah ke dalam Ultron Sentinel dan mengambil alih tubuhnya Setelah itu, Ned menghancurkan kedua kaki Sentinel Zola untuk mencegahnya berulah Setelah itu, pintu perlindungan mereka berusaha dihancurkan oleh para Ultron Sentinel Melihat hal tersebut, Ned memerintahkan Zola untuk meretas Ultron Tapi ternyata, tidak berhasil karena Ultron berada di luar jangkauan Setelah itu, para Sentinel berhasil menghancurkan dinding pelindung Ned dan Clint Mereka bertiga pun kabur dari sana Saat dalam perlarian, Clint hampir terjatuh namun ditolong oleh Ned Namun, setelah itu, Clint berkata kepada Ned bahwa ia sudah tidak ingin bertarung lagi Dan Clint pun melepaskan pegangan Ned Clint pun terjatuh dan melepaskan anak panah ledaknya ke salah satu Sentinel Sedangkan Ned dengan dokter Zola pergi keluar dari sana Anak panah Clint meledak bersamaan dengan Clint dan para Sentinel di sana Ned yang selamat bertanya kepada Zola kenapa ia tidak bisa terkoneksi dengan Ultron Zola menjawab, menurut diagnosanya, para Ultron Sentinel didesain untuk berkomunikasi antar bintang Dimanapun Ultron berada, kemungkinan besar Ultron tidak berada di universe ini Kembali ke The Watcher, sekarang ia bertarung dengan Ultron di ruang antar realitas Ultron marah kepada The Watcher, karena The Watcher hanya melihat tanpa ikut campur pada penderitaan di seluruh universe Dua Cher menjawab, bahwa ia bersumpah untuk tidak ikut campur pada tatanan alam Setelah itu, mereka melanjutkan pertarungannya sampai tembus di berbagai universe Namun pada akhirnya, Dua Cher gagal menghentikan Ultron Dan saat Ultron berusaha membunuhnya, ia mengeluarkan tinjut terakhirnya dan kabur dari sana Dan episode ini diakhiri dengan The Watcher berada di Crystal Universe, I feel strange Dan meminta bantuan Dr. Strange untuk menolongnya Dan episode ini pun tamat Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Saya Mr. E, bye-bye Terima kasih telah menonton!